Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali. Saya Afrika Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program Acara Berendoh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Seperti biasa hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pemilu. Di mana tema kita pada hari ini pemilih potensial pemilu 2024. Dan akhirnya kita bahas tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir. Sudah ada Bapak Harry Suprianto. Ini perlaki-perlaki dari Akademisi Universitas Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Baik. Alhamdulillah ya sehat. Tadi aman di perjalanan Pak sampai ke sini. Aman ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya pada kesempatan kali ini juga sudah hadir. Perwakilan dari pemuda. Ini ada Abdul Aziz, demisioner BEM Reba Universitas Mamedia Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Aziz? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi ada aktivitas juga di kampus ke sini? Lagi ada aktivitas di kampus. Biasa kalau mahasiswa itu kan pulang rapat, pulang rapat. Pulang rapat, pulang rapat. Alhamdulillah berarti masih ada kegiatan gitu ya tentunya untuk kita semua. Ya baik. Pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas pemilih potensial pemilu di 2024. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini sudah dilaksanakan rekapitulasi dan juga penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Dan dalam penetapan daftar pemilih tentunya untuk pemilih potensial termasuk dalam pemilih pemula, pemilih non pemula dan juga pemilih lansia dan masih banyak dan lainnya. Dan tentu saja dalam pembahasan kita kali ini kan kita bahas bagaimana potensi dan juga tanggapan dari narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Ya mungkin ke Pak Heri terlebih dahulu. Kalau kita melihat Pak memang di tahun 2024 nanti akan kita laksanakan namanya pemilu gitu ya Pak. Dan memang saat ini masih dalam proses persiapan. Nah seperti apa sih Pak sebetulnya tanggapan dari Bapak juga melihat pemilih potensial memang sudah ditetapkan gitu ya saat ini. Kalau dari Bapak sendiri persiapan yang dilakukan saat ini, gimana tanggapannya Pak? Ya kalau saya lihat dari mikro yang lokal ya, itu kan infrastruktur politiknya sudah dipersiapkan sebenarnya. Tinggal pengesahannya mungkin bulan depan itu sudah relatif selesai semua infrastruktur politik untuk mendukung pemilihan. Tapi memang ada semacam kegalauan ya di masyarakat misalnya. Persoalannya kebalik-balik sebenarnya masalah yang klasik misalnya kan. Bagaimana ini para pemilih ini? Bagaimana untuk menghadapi money politik? Sepertinya itu kan masalah-masalah yang selalu muncul. Nah tetapi secara kalau dari sisi saya misalnya normal masih situasinya masih kondusif lahatnya. Persiapannya masih sudah baik kan. Karena penyiapan infrastrukturnya juga sudah relatif jauh lebih baik dalam sistem apapun penyelenggaraan. Artinya kalau kita melihat dari persiapan yang sudah berlangsung beberapa bulan kemarin gitu ya. Ini katakanlah memang sudah siap gitu Pak. Mungkin kalau kita bandingkan dengan 2019 untuk persiapan ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik gitu ya Pak. Tapi memang kalau kita melihat seperti disampaikan tadi oleh Pak Heri memang masih ada kegalauan-kegalauan di masyarakat gitu Pak. Ada juga kekhawatiran gitu ya. Mungkin dari Aziz juga nih. Kalau kita melihat Aziz di 2024 memang akan kita laksanakan pesta demokrasi. Tidak hanya persiapan dari para penyelenggara. Kita pun sebagai masyarakat juga bersiap gitu ya untuk menyebut pesta demokrasi. Nah kalau dari generasi muda sendiri seperti apa tanggapannya dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan saat ini? Baik. Sebelumnya kita masuk dulu. Mengenai saya betul-betul mengapresiasi tentang persiapan pemilu tadi ya Pak ya. Karena luar biasa. Berbeda sekali dengan tahun 2019. Sekarang tapi ya namanya pemilu itu kan tentang data siapa yang akan memilih itu kan akan terus bertambah semakin hari itu kan. Umur 17 tahun standarnya itu tadi. Tapi kalau berbicara bagaimana pemuda sekarang menanggapi pemilu yang sudah semakin dekat. Itu tentunya saya kembalikan lagi. Kalau bagi saya di pemilu itu pembagian generasi itu cukup penting Pak. Jadi ada generasi X, generasi milenial, dan generasi gen Z. Yang saya sangat luar biasa dan apresiasi adalah generasi gen Z sekarang. Dan generasi milenial angkatan terakhir bahasanya itu. Karena apa? Saya lihat sensitivitas dari kawan-kawan generasi Z dan juga generasi milenial angkatan akhir ini luar biasa. Contohnya sudah berapa gubernur, sudah berapa banyak bupati, banyak sekali tokoh-tokoh publik yang terkena dampak dari sensitivitas dari kaum gen Z. Apa-apa viral di media sosial, contoh jalan, rusak, dan lain sebagainya. Ya saya sangat luar biasa lah mengapresiasi. Luar biasa betul terhadap sensitivitas dari generasi gen Z dan milenial tingkat akhir. Kalau berbicara bagaimana sekarang ya tentunya semua pemuda itu antusias terhadap pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Semoga berjalan dengan lancar. Ya benar sih, kalau kita melihat ya untuk di tahun ini mungkin bukan hanya tahun ini. Tapi kalau kita bicara soal generasi muda memang semangatnya juga membarah untuk menyebut dari pesta demokrasi. Benar disampaikan tadi oleh Aziz, banyak mungkin kritik-kritik yang sudah disampaikan juga tentu ini membangun gitu ya. Dan agar memang pesta demokrasi nanti bisa berjalan dengan baik dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Namun kalau kita melihat juga nih Aziz, kalau generasi muda saat ini, katakanlah untuk yang baru atau belum mendapatkan KTP tapi dalam usia 17 tahun. Atau baru mengenal namanya pemilih gitu ya Pak. Nah ini kan masih perlu didampingi, perlu pengawasan dan lain sebagainya. Nah kalau dari Aziz sendiri, melihat anak-anak muda yang ingin baru menyuarakan gitu hak suara mereka ini seperti apa Aziz? Betul. Kaum dari anak muda yang baru 17 masih terlalu muda untuk memilih ini tadi Bang. Tentunya menjadi persoalan, persoalan bukan saja bagi pemuda yang sudah dibilang dewasa dalam memilih. Jadi itu juga permasalahan dari KPU, Bawaslu dan lain sebagainya kalau menurut saya. Dibutuhkannya sosialisasi di sana bagi pemilih-pemilih yang sangat pemula, sangat dini. KPU harus melakukan sosialisasi, baik itu ke sekolah dalam tingkat SMA minimal. Karena saya lihat sekarang anak-anak SMA kelas 2, kelas 3 biasanya sudah menjadi pemilih pemula. Nah disini menjadi peran terutama bagi KPU, Bawaslu dan lembaga pemerintahan lainnya untuk mesosialisasikan mengenai pemilihan umum tahun 2024 ini harus digembor-gemborkan lagi. Artinya memang ada pengawasan gitu dari penyelenggaran. Iya, betul ada pengawasan lah Bang. Kita akan break sejenak dan kita lanjutkan kembali. Ya, baik pemirsa TVRI Bukulu masih dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan pemilih potensial di pemilu 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini.